Sama dengan Isya, Isya dikosor Jadi dua Maghrib gak bisa dikosor Karena tiga gak mungkin jadi satu setengah Bukur udah dua Masa mau dikurangin lagi Subuh udah dua, gak mungkin dikurangin lagi Maka dari itu subuh menyendiri-sendiri Ada apa kemuliaan di subuh itu Maka turunlah Quran Surah ke tujuh belas Eh, tujuh belas Yang tadi saya bacakan di awal Sampai sini Duhur, sampai Isya Dulu Kishamsi tergelincir matahari Itu Duhur Sampai Duhur, tiba malam Itu Isya Lalu ditutup ujungnya Khusus untuk subuh Itu ditambahkan selain solat Ada bahasa Quran Di Quran sendiri Khusus untuk subuh Prodaksinya ditambahkan dengan Quran Apa itu Quran? Halo? Apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan Apa itu Quran? Allah ma'ala Ada Quran, ada Al-Quran Ada Quran, ada Al-Quran Kalau yang disebut Al-Quran Itu mutlak firman Allah Dari mulai Al-Fatiha sampai An-Nas Ini yang terbakar di dalam Mus'haf ini Di dua jirid ini Betul Al-Quran Kalau disebutkan Quran Tanpa Aliflam Maka yang dimaksudkan Bacaan secara umum Apakah itu Al-Quran? Doa? Istighfar? Semua bacaan Itu Quran Kemuliaan solat subuh itu Dimulai sejak waktu fajar Matahari Mulai keluar sinarnya Untuk membelah gelapnya malam Itu sinarnya disebut dengan fajar Nanti subuhnya saya terangkan di akhir Sinarnya dibelah Membelah kegelapan malam Fajar sadiq Maka pada saat itu Bukan hanya solatnya Yang punya keistimewaan Seperti solat asar tadi Tapi semua bacaannya Langsung dijawab seketika Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diter saksikan Oleh seluruh malaikat Dan dijawab langsung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda berdoa Malu Doanya lebih cepat terkabul Kalau diberi Selatnya